Tak sekedar hanya membangun jalan, pelaksanaan TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga juga melaksanakan pembangunan kesehatan di Balita yang dilaksanakan di Rumah Kadus Ketapang. Dari serangkaian TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga tak sekedar membangun jalan di Dusun Sarimulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Namun serka Mujojo ini juga ikut serta memberi penyuluhan kesehatan di Posyendo Balita yang bertempat di Rumah Kadus Dusun Ketapang, desa setempat bersama ibu-ibu bidan. Dalam kesempatan itu pihak medis pun mengungkapkan rasa senangnya jika sudah dibantu oleh anggota Satkes. Kegiatan suluh kesehatan itu tidak terlepas dari kegiatan TMMD di bagian non-fisik. Dari pantauan di lapangan, Posyendo yang dihadiri sekitar 45 orang ini menyusun berbagai acara mulai dari penimbangan bayi, memeriksa tinggi bayi, pemberian makanan tambahan, dan lainnya. Saat diminta pendapatnya, penyuluh kesehatan Puskesmas Linda Acilea mengaku merasa terbantu adanya kehadiran TNI ini. Linda merinci jika adanya Satkes ini membantu imbauan-imbauan dan masukan serta informasi kepada masyarakat, khususnya bagi yang mempunyai anak Balita yang berusia dari 0 hingga 5 tahun. Ini kegiatan Puskesandu Balita, desa Ketatang. Kita langsung kegiatan buatin banyak? Iya, satu bulan sekali. Bukankah 40-an, 40-an atas tahun. Untuk rata-rata usia? Usia 0 sampai di bawah 5 tahun. Ya, Pak, tentaranya cukup baik sih koordinasi dengan desa dan dengan bidan desa. Karena untuk penyelenggaraan Puskesandu ini, koordinasi cukup baik membantu kita dalam pelaksanaan Puskesandu Balita. Oh, gitu. Jadi saya ikut mengatur anak-anak dan orang tuanya, terus ikut membantu juga kotong-kotong untuk mempersiapkan tempatnya, juga menghibur yang ada di sini juga. Ada penimbangan, ada tinggi badan, panjang badan, pada saat ini juga ada pemberian PMT, PMT pemberian makanan tambahan. Dalam kegiatan itu, ia pun didampingi TNI untuk bisa selalu melayani masyarakat, terlebih untuk sama-sama membangun kesehatan, baik itu imbawan, koordinasi terkait kesehatan yang ada, khususnya di desa Ketatang ini. Terima kasih.